Intro Menjawab tantangan lebaran angka pengangguran di murung raya, Herius Ramanto janjikan pelati anak-anak muda untuk terampil sehingga anak muda untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di murung raya. Mengusung kartu prakerja, Herius menginginkan pemuda-pemudi di murung raya untuk terampil dan jakap. Hal ini akan dibuktikan dengan membuka pelatihan kerja bagi para pencari kerja supaya terarah sesuai dengan serapan tenaga kerja di perusahaan. Keinginan ini disampaikan melalui Ketua Tim Pemenangan Herius Ramanto saat berbincang dengan Jurnal TV. Prakerja ini adalah ditujukan untuk mereka agar bisa mendapatkan pelatihan dan kursus berupa kursus pelatihan operator alat berat, kemudian mekanik, kemudian elektrikal, kemudian juga menjahit, kemudian tatap ulang, dan banyak hal yang tentunya kursus dan pelatihan ini menyesuaikan dengan kebutuhan apa yang dicari oleh pesawat. Nah, harapan kami bahwa Pak ini bisa membuka sebuah cakrawala bagi pemuda-pemuda milenial kami, sahabat-sahabat milenial kami, dan juga sahabat-sahabat Genji yang bisa memberikan mereka bahwa menentukan pilihannya ke nomor satu yaitu pasangan hebat yaitu Pak Herius dan Ramanto. Menurut Ketua Tim Pemenangan Hebat Herius Rahmanto, Murung Raya memiliki 39 izin usaha pertambangan yang telah beroperasi. Oleh karena itu sangat terbuka lebar, kesempatan bekerja di Murung Raya, sehingga seharusnya tidak ada lagi pengangguran di Murung Raya. Dari Kabupaten Murung Raya, Ari Rinaldi melaporkan. Terima kasih.